Pemirsa jelang tahun baru, arus kendaraan di Ruwasto, Cipularang, Purwakarta, di area Jakarta menuju Bandung padat. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan panjang hingga 6 km. Arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung tersendat dan sesekali terhenti. Kemacetan sudah terjadi sejak km 88 wilayah Sukatani, Purwakarta hingga sepanjang 6 km. Selain melonjaknya jumlah kendaraan menuju Bandung, kepadatan juga terjadi akibat keluar masuk kendaraan di res area km 88 jalur A. Diperkirakan kepadatan kendaraan di Toci, Pularang masih akan terjadi hingga esok hari. Sementara di Ruwasto, Jakarta, Cikampek, Jasa Marga memperlakukan rekayasa lalu intas kontraflow 2 lajur untuk mengurangi kepadatan arus lalu intas. Jelang tahun baru 2024, kontraflow 2 lajur dilakukan dari km 47 hingga km 65 sejak pukul 7 pagi tadi. Di prediksi hal ini menjadi puncak arus liburan tahun baru. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di To Jakarta Cikampek dan arus kendaraan di wilayah Garuk, Jawa Barat, kita akan segera bergabung bersama Valery Budianto dan Arbida Donosemito. Kita akan ke Valery terlebih dahulu yang saat ini sudah berada di To Jakarta Cikampek. Valery bagaimana situasi lalu intas di sana? Apakah ada rekayasa lalu intas yang diberlakukan? Ya Fitri, hingga saat ini situasi lalu intas di To Jakarta Cikampek ramai lancar. Kepadatan memang sempat terjadi di dini hari hingga pagi hari tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Namun kini kemacatan sudah dapat terurai dan kondisi lalu intas sudah kembali normal. Sejak diberlakukannya rekayasa lalu intas berupa kontraflow dimulai dari km 47 hingga km 65 sebanyak dua lajur ke arah Cikampek yang diberlakukan sejak pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Selain itu, polisi dari Polda Jawa Barat juga telah menerjunkan, menempatkan sejumlah personil kepolisian di beberapa titik-titik rawan kemacetan sepanjang tol Jakarta Cikampek. Setidaknya ada tiga titik rawan kemacetan. Yang pertama adalah di km 48, exit dari tol layang MBZ yang bertemu dengan tol Jakarta Cikampek. Kemudian di km 57, rest area dari tol Japek. Dan juga titik lainnya adalah di km 70, gerbang tol Cikampek utama. Karena di gerbang tol ini kerap terjadi kepadatan, kemacetan, karena ada sejumlah pengemudi yang itolnya habis sehingga perlu ada petugas yang bersiaga di sana agar dapat mengurai kemacetan. Terkait dengan volume kendaraan hari ini mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan kemarin 29 Desember 2023 karena hari ini memang diprediksikan menjadi puncak dari arus mudik libur tahun baru 2024. Misalnya kepadatan di rest area kelima terima puluh tujuh. Pantauan kami sejak pagi hari tadi, rest area selalu padat baik itu dari mobil yang masuk maupun keluar. Dan juga mereka yang singgah di dalam rest area untuk beraktifitas sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanannya menuju ke kota tujuan melalui tol Jakarta Cikampek. Dan diprediksikan hari ini akan ada sebanyak 184 ribu kendaraan yang melintasi tol Jakarta Cikampek dan peningkatan ini akan terus terjadi hingga malam hari. Mengapa? Karena ketika kami berbincang dengan petugas kepolisian yang berada di sini memang dinyatakan kalau mayoritas pengendara ini memilih untuk mengemudi di malam hari dan juga dini hari. Jadi diprediksikan akan terjadi peningkatan volume kendaraan nanti sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat hingga malam hari nanti. Terkait dengan rekaya selalu lintas saat ini sudah tidak lagi diberlakukan. Untuk kontraflow dua lajur ini hanya diberlakukan tadi mulai 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun memang apabila nanti kembali terjadi kepadatan utamanya nanti di malam hari karena menjadi puncak dari arus mudik libur tahun baru maka polisi sudah menyiapkan dua rekaya selalu lintas. Yang pertama adalah kontraflow beberapa lajur. Namun jika memang dari kontraflow kemacatan masih belum bisa terurai maka akan diberlakukan rekaya selalin berupa one way. Sehingga ada himbawan bagi Anda yang sedang maupun akan melintasi tol Jakarta Cikampek harus memperhatikan sejumlah hal. Pertama adalah dipastikan Anda harus berkendara mengemudi dalam kondisi yang prima tidak mengantuk. Kemudian juga pantauan kami cuaca ini harus sangat diperhatikan. Mengapa? Karena sejak pagi hari tadi di tol Jakarta Cikampek ini sempat mendung kemudian juga beberapa kali hujan deras dan juga meskipun kini saat ini hujan sudah reda namun apabila memang nanti kembali terjadi hujan deras maka pengemudi harus berhati-hati karena dikhawatirkan dapat terjadi kecelakaan apabila ada pengemudi yang lengah. Kemudian hal lain yang juga harus diperhatikan adalah saldo ITOL karena seperti yang saya katakan sebelumnya ITOL ini kerap kali menjadi penyebab kemacetan utamanya adalah pada saat ingin melintasi gerbang tol Cikampek utama sehingga pastikan Anda sudah mengisi saldo ITOL Anda ketika ingin melintasi tol Jakarta Cikampek dan bagi Anda yang akan mengemudi di malam hari nanti harus berisirat yang cukup sehingga nanti bisa mengemudi dalam kondisi prima dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan di sepanjang tol Jakarta Cikampek. Sementara demikian Fitri dari tol Jakarta Cikampek kembali ke studio. Terima kasih Valery atas laporan Anda dari tol Jakarta Cikampek kita akan bergeser ke Simpang Gadok, Jawa Barat. Arbida apakah sistem one way di Simpang Gadok masih berlaku hingga sore ini? Baik selamat sore Fitri dan juga pemirsa saat ini saya menyampaikan situasi arus lalu lintas sejelang tahun baru 2024 dari Persibang Gadok, Jawa Barat. Dimana untuk situasi dari arus lalu lintas sendiri disini ini tampak terlihat di belakang saya bahwa situasinya sudah rame lancar begitu dan untuk rekayasa lalu lintas sendiri memang pihak kepolisian dari Polres Bogor ini menerapkan dua skema tol rekayasa lalu lintas yaitu one way dan juga ganjil genap. Untuk one way sendiri hari ini sudah berlaku selama dua kali, sebanyak dua kali yaitu tadi pagi jam 8 hingga jam 9 pagi, kemudian dilanjutkan kembali di jam 1 lebih 45 menit hingga tadi baru saja selesai kurang lebih 30 menit yang lalu atau di pukul 17 lebih 45 menit. Ada pun juga untuk ganjil genap sendiri pemirsa ini memang sudah berlaku sejak tanggal 29 hingga nanti tanggal 1 Januari 2024. Untuk ganjil genap sendiri ini Anda tidak akan ditelang jika melanggar pemirsa sebab nanti pihak kepolisian ini akan mengimbau bagi kendaraan yang memiliki nomor kendaraan atau nomor pelat tidak sesuai dengan tanggal yang berlaku untuk memutar balik kendaraannya menuju ke jalan yang lain. Kemudian untuk kedua upaya ini, ini akan berlaku secara situasional melihat dari kondisi yang ada di lapangan ini sendiri pemirsa. Nah, ada pun juga jelang malam tahun baru atau tanggal 31 Desember 2023 nanti ini akan berlaku pembatasan kendaraan yang dimulai di jam 6 sore atau di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Karena di tanggal 31 Desember 2023 nanti atau di malam tahun baru ini akan diadakan atau dilakukan car free night pada pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 1 pagi di tanggal 1 Januari 2024. Nah, penutupan ini dimulai dari Simpang Gadok menuju ke Puncak Pas atau ada di tiga titik penutupan yaitu di titik perempatan Ciawi, Pertigaan Gadok dan juga di Bukit Pelangi. Maka dari itu dari pihak kepolisian ini mengimbau bagi masyarakat yang akan menuju ke Puncak ini agar menuju ke Puncak sebelum di jam 3 sore agar terhindar dari pembatasan yang akan dimulai sejak jam 6 sore di tanggal 31 Desember 2023. Dan pemirsa, imbauan juga untuk Anda di dalam melakukan perjalanan mudik maupun juga akan melakukan perjalanan wisata ini agar selalu menjaga kesehatan Anda, pemirsa dan juga keluarga Anda. Selain itu, juga mengingat saat ini kondisi hujan yang mengguyur kawasan Bogor hingga nanti tahun baru 2024 sehingga diimbau agar selalu menjaga kesehatan dan juga untuk membawa jas hujan serta menjaga jarak pandang Anda serta juga mengurangi kecepatan di saat berkendara saat hujan. Ada pun juga untuk selalu memastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima untuk tidak lupa mengecek kendaraan Anda, komponen kendaraan, kemudian untuk selalu mengecek tekanan udara ban Anda agar perjalanan Anda selalu aman dan juga nyaman. Pastikan juga untuk selalu mengisi bahan bakar serta saldo itu agar perjalanan Anda dapat berjalan dengan lancar dan sampai ke rumah dengan selamat. Keluarga gembira, liburan pun bahagia. Kembali ke Studio Fitri. Terima kasih Arbida, Dono Sumito dan juga Valery Budianto atas laporan teman-teman dari lapangan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.